Hai nih teman-teman ini laki-laki karena besar seperti ini lagi-laki karena dia belum lama masuk ke dalam lubang ini teman-teman seperti ini teman-teman belum lama Oke lah teman-teman kembali lagi bersama kami ya Mbah Tego channel sekarang kami akan melakukan penggalian sarang urar lagi teman-teman katanya ini ini pergebunan sawit ini teman-teman ya ini tadi sudah di browning ini bekasnya kamera Hai kata yang punya kebon dia tadi habis menemukan ular pendek ya teman-teman ular piton pendek ataupun ular dipong ya ular gendang biasanya disebut juga katanya dia browning di sekitar sini dia melihat ular dibawah batang sawit teman-teman tapi katanya sudah digali terus digali cuman ularnya tidak diambil teman-teman habis itu ditinggalkan teman-teman nah dia melapor kepada kami karena rumahnya deket rumah kami jadi kita akan coba lacak dan kita akan coba cari di mana keberadaan ularnya teman-teman katanya sih dikasih tanda juga yang bekas lubangnya ya oke ikuti kami kalau ular di tempat seperti ini sih biar ya jangan diganggu sepertinya kalau itu udah deket-deket batang-batang sawit kita janggu Hai bahwa batang sawit ini bekas-bekasnya memang orangnya bruni teman-teman ya hari ini ini bekasnya baru orangnya karena ini sudah sore teman-teman ini kita janggu pasuri orangnya sudah pulang kebun cuman tadi melapor di rumah jadi langsung kita ke sini teman-teman nah ini nah teman-teman ya ini tandanya teman-teman ya ini ini tandanya teman-teman ya ini ini tandanya tadi sudah buat katanya gali-gali ini bekasnya ini kamera bekasnya di sini ini lubangnya di bekasnya ini katanya tadi di deket sawit ini berarti bekas lubangnya mantap sekali ya bekasnya digali-gali kemungkinan dalam teman-teman kesan aja teman-teman jadi ularnya mungkin sudah keluar ini sudah tidak ada man kosong jadi kalau urarnya kosong kemana ya ini bekasnya di sini apa kita cari ini bekasnya juga ini bekas lubangnya ini bekas ular juga teman-teman ya biasanya seperti ini teman-teman cuma waktu ini bekas lubang tikus cuman waktu diisi ular kemungkinan tidak masuk jadi dia keluar lagi seperti ini nih jadinya seperti ini biasanya dia lari ke lepas-lepas bekasnya sih tidak ada karena dulu udah sore sih biasanya kalau udah sore dia mulai lagi mencari ini salah sekarang luarnya malam atau di dalam pelepah-lepas kurasa ya karena tadi disitu kamera aduh disitu berarti antaranya kalau tidak di sekitaran sini pelepah ini kalau nggak di pelepah sana coba kita akan cari disekitar sini dulu karena di mumpung pelepahnya kita kita obrek abrik dulu teman-teman pelepahnya nanti kita akan susun lagi kasihan yang punya kebun ternyata masih di sini ya ularnya ularnya lagi mau masuk ke dalam lubang karena belum lama ini kita bongkar dulu kebanyakan wow mantap-mantap nah ini ularnya besar woy cukup besar ya Oke kita cari cabang dulu kita akan coba cari kayu cabang kita bawa cangkul tapi karena ini belum masuk ke dalam jadi kita coba langsung buka aja teman-teman ini ini mulai anu teman-teman baru mulai mau masuk nih nih ya ini mau mau masuk nih nih lubangnya ini bekas lubang tikus kemungkinan jadi dia dimasukin seperti ini teman-teman ini teman-teman ini laki-laki keren besar seperti ini laki-laki ini karena dia belum lama masuk ke dalam lubang ini teman-teman seperti ini teman-teman belum lama ini besar ya eh mantep teman-teman uh masuk masuk terus Oke kita tarik saya akan coba keluarkan disini bersihkan dulu dur durinya takut kena duri kasihan dulu itu bersihkan siap ngunci sepertinya dia ya dalam itu kalau pakai sangkul gali-kasihan menyiksa biar dia keluar karena dia badannya besar dia baru mau masukin lubang ya jadi seperti itu siap berani ekornya nih saya bantu ya saya bang ikor Oke udah udah belum 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 Oke siap hai 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 mantap ini bekasnya lubangnya penyiksa nah ini ukurannya lebih ini teman-teman ukurannya lebih gede ya teman-teman lebih besar dari yang kemarin kita dapat kemarin kita dapat masih kecil teman-teman Iya di perkebunan juga ya di perkebunan sawit ya itu itu juga dari anu warga katanya melihat nah ini sekarang kita juga melihat ya kita akan rilis teman-teman karena ini baru mau bersarang disini jadi kita akan coba jauhkan dari perkebunan sawit ini karena tadi warga meminta kita untuk menangkapnya kalau masih ada ternyata kita memburunya masih di sekitar sini belum jauh jadi kita akan coba rilis di hutan ya gimana kamera mantap mantap nah inilah teman-temannya besarnya cukup mantap nih bikinnya Oke kamera cangkulnya jangan lupa bawah juga cukup besar dan cukup mantap nah oke lah teman-teman ya kita sudah nyampai di sawit tinggi ya kami sudah sampai keluar keringat jauh sekali kita berjalan ini di deket hutan ini teman-teman ini juga deket air bunyinya rojok-rojok kita akan lepas disini kamera disini kan deket hutan ya biarkan dia di hutan ini teman-teman kita akan rilis disini teman-teman ya seperti ini ularnya oke merah disini kita akan rilis disini teman-teman sangat dekat nah dari situ oke dalam hitungan ketiga kita akan kita melepaskan ya teman-teman satu-tikak ini besar sekali ularnya lebih gede tapi saya kasihkan biar biasa lihat terang gak kamera karena ini sudah terang kali masih terang terangnya kelihatan 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 kalau sudah di jalan seperti ini berarti kita sudah berhasil merilisnya teman-teman ya oke teman-teman ya seperti itu ya teman-teman kita sudah merilis kembali ke alamnya teman-temannya tapi jauh dari perkebunan tadi yang sudah di browning ya sawitnya karena permintaannya dia kalau masih ada suruh ditangkep dipindah teman-teman ya dia tadi sebenarnya sudah mengganggu ya teman-teman cuman dia tidak membunuhnya ya cuman kalau dia juga takut karena ular pendek itu sedikit gimana gitu ya teman-teman kadang-kadang orang tuh melihat kayaknya gimana mau megang aja gimana gitu kan karena bentuknya juga yang pendek tapi kalau warna bagus teman-teman oke teman-teman jangan lupa di like comment dan subscribe Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap